ya oke semua jadi ini ets kedua eurotruck simulator kedua yang versi 1.37.10s tapi ini bahasa-bahasa rusia dan ini crack versi pak tani dan ini bahasa-bahasa rusia dan kalian nggak ngerti bahasa rusia kalau bahasa inggris lebih ngerti jadi kita setting caranya nah caranya kalian pergi ke C dokumen terus dari eurotruck simulator 2 terus ke profile terus pilih config ini kalian buka pakai notepad atau kalau notepad belum terdeteksi pilih open with notepad notepad oke di sini ada notepad kalau tidak ada ini kita pilih notepad terus kemudian cari bahasa yang ini Rusia ruru-ru jadi di sini kalian tambahin garis miring ya tambahin garis miring kemudian file save dan close dan sekarang kita tes jalankan YouTube simulator keduanya apakah bahasanya berubah oke bahasa berubah ya udah berubah dari bahasa Inggris dan ini lebih mudah dipahami kayaknya ya udah berubah semua jadi oke sekian video dari saya sampai jumpa di video berikutnya